Partai Nasdem dan PDIP merespon langkah PKS mengusung Anies Baswedan Soebul Iman dalam Pilkada Jakarta. Baik Nasdem maupun PDIP menyatakan menghormati langkah PKS namun belum mau untuk buru-buru mengumumkan nama calon yang akan diusung dalam Pilkada. Ketua DPP PDIP Ereko Sotarduga bahkan mengatakan partainya tetap ingin kader PDIP yang maju di Jakarta. Kita masih menunggu arahan dari Tua Umum ya Bapak Surya Palu tapi Bapak Anies Rashid Baswedan sendiri sebenarnya kan sudah masuk dalam salah satu nama rekomendasi dari DPW. Tentu itu berarti tidak keluar dari koridor itu. Tentu kami melihat ini sesuatu hal yang menarik tetapi bagi kami, kami kan konsisten bahwa kami menginginkan kader kami maju. Kader kami untuk dimajukan siapapun. Apakah nanti menjadi calon gubernur atau kalau menjadi calon wakil gubernur tidak masalah. Itu Ibu Ketua Umum nanti yang akan memutuskan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.